KIDS Zaman Now KIDS Zaman Now ini Seperti anak-anak Indonesia yang berprestasi di dunia internasional berikut Prestasi mereka begitu membanggakan dan patut dicontoh Malam ini kami telah merangkumnya 7 KIDS Zaman Now Indonesia yang berprestasi versi on the spot Baru-baru ini nama Buffon Julianto Sinaga viral di media sosial Boca 9 tahun asal perawang kabupaten Siak Riau ini berhasil menjuarai kejuaraan karate tingkat internasional Buffon berhasil mengharumkan nama bangsa setelah meraih medali emas di Open International de la Province de Ligue 2017 Yang diadakan di Belgia November lalu Menariknya Buffon yang berprestasi terlahir dari keluarga kekurangan Atas prestasinya itu Bupati Siak Syamsuar berencana memberikan bonus kepada Buffon Berupa rumah permanen dan kios di tengah pasar Sebelum terbang ke Belgia Buffon bertekad untuk tak pulang dengan tangan kosong Dia mencatatkan cita-citanya tersebut di atas sebuah batu Orang tuanya tak menyangka jika goresan di batu itu benar-benar jadi kenyataan Dan Buffon memberikan medali emas buat bangsa Indonesia Selamat ya Istilah Kids Zaman Now menjadi istilah yang menggambarkan perilaku dan keadaan anak-anak milenial Dalam beberapa kasus hanya karena ingin disebut Kids Zaman Now Mereka berlomba melakukan hal tak wajar dan mengunggahnya di media sosial Padahal masih banyak loh hal positif yang dapat dilakukan para Kids Zaman Now ini Seperti anak-anak Indonesia yang berprestasi di dunia internasional berikut Prestasi mereka begitu membanggakan dan patut dicontoh Malam ini kami telah merangkumnya 7 Kids Zaman Now Indonesia yang berprestasi versi on the spot Baru-baru ini nama Buffon Julianto sinaga viral di media sosial Boca 9 tahun asal perawang Kabupaten Siak Riau ini berhasil menjuarai kejuaraan karate tingkat internasional Buffon berhasil mengharumkan nama bangsa setelah meraih medali emas di Open International Della Province de Ligue 2017 yang diadakan di Belgia November lalu Menariknya Buffon yang berprestasi terlahir dari keluarga kekurangan Atas prestasinya itu Bupati Siak Syamsuar berencana memberikan bonus kepada Buffon Grupa rumah permanen dan kios di tengah pasar Sebelum terbang ke Belgia Buffon bertekad untuk tak pulang dengan tangan kosong Dia mencatatkan cita-citanya tersebut di atas sebuah batu Orang tuanya tak menyangka jika goresan di batu itu benar-benar jadi kenyataan Dan Buffon memberikan medali emas buat bangsa Indonesia Selamat ya Selamat menikmati Berikutnya ada Joey Alexander Namanya bergaung di kancah internasional Dengan kemampuan bermain piano yang memukau Joey berhasil memikat perhatian publik Namanya mantap berada di antara deretan musisi besar dunia Melalui tembang berjudul Giant Steps Dan album bertajuk My Favorite Things Joey menjadi musisi termuda Yang masuk nominasi penghargaan Grammy Award Untuk kategori Best Improvised Jazz Solo Dan Best Jazz Instrumental Album Sejak 2009 Nama Perdana Putra Minang mulai berkiprah di arena balap go-kart regional dan internasional Di usianya masih sangat muda Perdana telah menorehkan prestasi mengagumkan Ia dianggap sebagai salah satu pembalap muda Indonesia yang sangat potensial Bersama Red White Racing Team Perdana menjadi juara dua pada ajang Coppa Toffio Grifone Sano International Karting Circuit Napoli Italia pada tahun 2012 Selang dua tahun ia menjadi juara di kelas junior pada Asia Max Challenge AMC di sirkuit Sepang Malaysia Dan pada Januari 2016 lalu Perdana sukses naik podium 1 UEA Rotex Match Challenge di sirkuit Muscat Speedway Oman Timur Tengah Setelah menorehkan prestasi di balap go-kart Kini Perdana menjadi satu-satunya wakil Indonesia Di ajang F4 Southeast Asia SEA 2017-2018 Pada 29 September 2017 Perdana mengikuti kejuaraan via Formula 4 Southeast Asia Championship Di Sepang International Circuit Malaysia Stop ignoring me because he's sending me to despair Without sound, yeah, you're calling me And I don't think he's very fair I don't think he's very fair Pemirsa Anda pernah mendengar paduan suara pada acara resmi seperti upacara kan? Bagaimana ya jika paduan suara beranggotakan anak-anak? PRCC mengharumkan nama Indonesia dengan sejumlah prestasinya di berbagai kompetisi paduan suara kelas dunia 2016 kemarin mereka berhasil menyabat juara satu Dan Grand Prix nomor satu kompetisi paduan suara bergensi Claudio Monteverdi International Coral Festival and Competition di Venezia, Italia Mereka membawakan lagu di arah Papua berjudul Yamco Rameyamco dan mengenakan pakaian tradisional Papua Juli 2017, TRCC kembali menoreh prestasi internasional dengan menjadi juara umum pada kompetisi paduan suara Musica Eterna Roma International Festival and Competition 2017 TRCC juga menjadi juara untuk dua kategori yang diikuti Yaitu kategori Children's Choir dan kategori Gospel and Spirituals Wah, sering sekali ya prestasi anak-anak Indonesia ini Permainan catur sudah ada selama beratus-ratus tahun sebagai permainan grup berpendidikan dan sarjana Permainan ini benar-benar butuh tingkat kejeniusan Akan tetapi bukan berarti anak kecil tidak mampu menundukkan orang dewasa Nama anak 11 tahun asal Bekasi, Aditya Bagus Arfan Termasuk sebagai salah satu pecatur muda Indonesia, Pereglar Asian Master Ia mereh medali mas pada kejuaraan catur Asia kategori U10 Dan mampu menaklukkan ketua delegasi Filipina Grandmaster Eugenio Torre Yang diadakan Dusty Tani Pattaya Thailand pada Juni 2016 Pada kejuaraan catur antar pelajar Asia 2017 di Panjin, China Aditya kembali membuat kejutan dengan mengalahkan umbulan pertama Filipina Daniel Quizon Pada pertandingan kompok U13 Nama Yuma Soryanto mungkin masih asing di telinga masyarakat Indonesia Tetapi kiprahnya di dunia internasional membuat masyarakat Indonesia bangga Walau usianya baru 10 tahun, Yuma menjadi programmer termuda di konferensi Worldwide Developers Conference WWDC 2017 Berkat aplikasi ciptaannya, Yuma sukses mencuri perhatian CEO Apple Tim Cook Yuma menciptakan aplikasi pertamanya pada 2016 Dan saat ini, ia sudah punya 5 aplikasi yang dipajang di App Store Kelimanya adalah Let's Tag Hunger Button Kit Calculator Weather Duck Dan Pocket Poke CEO Apple Tim Cook terkesan dengan aplikasi kalkulator buatan Yuma Hanya dalam beberapa jam di pesawat Saat terbang dari Melbourne, Australia ke Amerika Serikat Yuma berhasil menciptakan aplikasi Kit Calculator Aplikasi ini bisa membantu orang-orang